Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kali ini kita akan membahas ayat ke-6 dan seterusnya Dimana ayat ke-6 ini membicarakan atau berisi tentang bagaimana kita manusia diminta untuk bisa belajar Atau mengambil hikmah dari setiap kejadian atau peristiwa yang menimpa generasi-generasi sebelum kita Nah untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, Alhamdulillah di studio sekarang sudah hadir guru kita, Bapak Quraishyab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Dan tidak hanya hadir Pak Quraishyab, juga ibu-ibu yang pada pagi hari ini, subhanallah, semangat sekali, ceria sekali Dan juga kawan-kawan, ibu-ibu dari pengajian Nur Anisa, Hutan Kayu Dan juga kawan-kawan dari JPRMI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Quraish, bagaimana mungkin Pak Quraish bisa langsung menjelaskan kepada kita kelanjutan dari ayat yang ke-6 Baik Pak Quraish, bagaimana mungkin Pak Quraish, dan seterusnya Ayat sebelum ini, itu ayat 5 Menyatakan bahwa orang-orang musyrik Mekah itu Itu Mengolok-olok Ajaran Al-Quran, ajaran Nabi Maka mereka diancam bahwa satu ketika Pasti mereka akan menemukan kebenaran Dari apa yang mereka olok-olokkan itu Mereka akan menemukan sanksi dari olok-olok mereka Pelecehan mereka Ayat yang akan kita terangkan ini Menyatakan Alam ya raukam ahlakna minqablihim minqab Tidakkah mereka melihat Tidakkah mereka mengetahui Begitu banyak Generasi Atau orde Yang kami telah hancurkan Binasakan sebelum mereka Padahal Generasi itu Yang kami hancurkan itu Telah kami beri kemampuan Di permukaan bumi ini Melebihi kemampuan mereka Kaum musyrik itu Kami curahkan hujan yang lebat Kepada mereka itu Wa ja'alnal anharatajri min tahtihim Kami jadikan daerah mereka itu Subur dengan adanya sungai sungai-sungai yang mengalir di daerah mereka Fa'ahlak na'al anharatajri minqablihim Maka kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka Mari kita lihat lebih rinci Ayat ini mengajak kaum musyrikin Bahkan mengajak seluruh manusia Untuk memperhatikan sejarah masa lampau Ayat ini ingin menyatakan Bahwa Perhatikanlah Misalnya Kaum Fir'aun Fir'aun itu Punya peradaban Yang sampai sekarang Sebagian diantaranya masih dikagumi orang Ya Dan curahkan Tuhan Kita baca misalnya di ayat Al-Quran Tidakkah mereka melihat dengan mata hati mereka Apa yang telah kami lakukan terhadap kaum ad Yang membangun bangunan yang tidak ada semacam itu bangunannya Di permukaan bumi ini Tidakkah mereka melihat Fir'aun Tidakkah mereka melihat kaum Samud Semua kami binasakan Mereka itu dibinasakan Allah Bukan karena mereka Tidak maju Dari segi fisik Tapi ayat ini berkata Ayat ini terlalu Mereka melangkui Batas dalam kehidupan Semua dianjurkan Jadi Bertanya Terima kasih surat Uwak Eingin Terima kasih. Terima kasih. Disebabkan dosa-dosa mereka. Dosa ini bisa. Karena melanggar sistem yang ditetapkan. Hidup ini ada sistemnya. Ada sistem. Tuhan sudah tentukan sistemnya. Bisa juga dosa itu pelanggaran moral. Iya kan? Itu akhlaknya buruk. Pergaulannya terlalu bebas. Kami hancurkan mereka. Bisa juga dosa itu pelanggaran syariah. Pelanggaran tuntunan agama. Tidak bayar zakat. Hah? Dihancurkan. Nabi ada bersabda. Tidak binasa suatu harta di darat atau di laut. Kecuali disebabkan karena pemiliknya tidak bayar zakat. Ahlak nahum bizunubim. Kami binasakan mereka disebabkan karena dosa mereka. Dosa melanggar sistem. Dosa buruk akhlak. Atau dosa karena tidak melaksanakan kewajiban agama. Saya kira itu. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Chris. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Mengenal Surah Al-An'af. Seandainya Allah memperlihatkan malaikat sebagaimana bentuk asli. Kalau dia turun, dia perlihatkan dirinya kepada manusia. Lantas ini orang mungkat, langsung dia hancurkan.